Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel youtube, channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin aku lalu lagi ya, terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 323, terungkapnya hubungan Kenshin, yang saat ini bersama Kaori, membuat terkejut banyak orang, yang belum mengetahui, para karyawan laki-laki di situ, yang hadir di acara pernikahan tersebut. Mereka pun hanya bisa memandangnya, tak bisa berkata-kata lagi. Karena Kaori, cewek yang cantik itu, sekarang sudah dimiliki, oleh tuan muda, yang di waktu sebelumnya, adalah mantan pekerja, cleaning service-nya sendiri, dan kini Kaori, yang sehabis foto bersama Kenshin. Mereka pun saat itu, mendapat jamuan yang spesial. Kenshin dan Kaori pun, ada di tempat VIP. Saat itu Kaori malah bilang, Sai kamu cobain nih, es krim yang ini, kayaknya enak deh. Ini kamu rasain. Kaori memberikan sendok kecil, yang berisi es krim itu. Tiba-tiba disuapkan ke Kenshin. Kenshin pun tersenyum. Ia melihat kanan-kiri, memperhatikan sekitarnya. Kenshin rada malu. Namun Kaori itu bilang, Ini Sai ayo kamu cobain. Enak kok rasanya. Ayo nggak apa. Kaori menyuruh Kenshin. Dan Kenshin pun, akhirnya memakannya. Saat itu Lala, serta teman-teman yang lainnya. Melihat hal itu, Kaori menyuapi Kenshin. Di tempat umum seperti ini, Mereka pun jadi bertanya, Benar-benar nih Kaori, hatinya sudah dicuri, Oleh tuan muda, dan pandangan semua mata di situ. Tertuju pada keduanya, hal itu bisa dimaklumi. Karena Kaori sendiri, tak pernah terlihat seperti ini. Perhatiannya pada lelaki, hanya kali ini saja. Para pegawai itu melihatnya, rasa cemburu pun, Ada di benak masing-masing. Karena melihat Kaori, yang sedang bermesraan, Dengan seorang pria, yang tak lain tuan muda. Waktu pun berjalan, acara pernikahan itu, Hampir akan selesai. Kenshin dan Kaori pamit pulang. Di saat itu, waktu sudah menginjak, Hampir di pukul 10 malam. Kaori dan Kenshin, Kini telah sampai di rumah. Dan Kenshin yang di ruang tamu, Ia kini duduk sendiri. Sedang Kaori berganti baju, Kaori itu bilang, Saya tunggu bentar ya, Aku ke kamar dulu. Kaori yang di kamarnya, Setelah berganti baju, Ia pun berhias diri, Mengaca di cermin, Sampai tak terasa, 15 menit berlalu. Kenshin yang saat itu, Ia yang menahan lelahnya, Tak menunjukkannya ke Kaori. Kenshin yang baru datang, Dari perjalanan jauh, Ia yang belum beristirahat, Langsung menemui Kaori, Mengantar pula ke pernikahan. Kenshin yang sendiri, Yang duduk di ruang tamu itu, Ia saat ini, Merasakan mengantuk, Yang begitu luar biasa, Hingga tak bisa ditahannya. Kenshin pun akhirnya, Ia jadi tertidur, Bersandar di kursi, Tak lama kemudian, Kaori pun keluar, Ia berjalan ke ruang tamu, Dan dilihatnya Kenshin, Yang menutup matanya, Kaori pun bertanya, Saya kamu kenapa ya, Mamanya Kaori yang menyahut, Hei Kaori, Mas Kenshin itu tidur, Kamu jangan mengganggu, Udah biarkan saja, Kasian Mas Kenshin itu, Mungkin dia lelah sekali, Kan dari luar negeri, Kamu ajak langsung jalan-jalan, Kaori pun tersenyum, Lalu ia bicara, Ia maaf, Kalau gitu biarin aja ya ma, Sampai malam, Biar tidur disini lagi, Kaori tersenyum-senyum, Nampak senang hatinya, Mamanya pun menjawabnya, Ah dasar kamu Kaori, Pingin aja dekat sama Mas Kenshin, Kaori menyahut, Kan gak apa ma, Lagian kan entar, Kenshin ini, Jadi suami Kaori juga, Kaori pun tersenyum lagi, Ia tertawa pelan, Lalu ia bilang ke mamanya, Ya udah ma, Kalau gitu Kaori ini, Tidur disini aja ya ma, Di kursi ini, Kaori pun dilihat mamanya, Bersandar pada bahunya Kenshin, Mamanya pun bilang, Kamu tidur di kamar aja Kaori, Masa belum menikah kok tidurnya berdua, Gak boleh Kaori, Kaori pun menyahutnya, Duh mama ini, Ini kan di ruang tamu, Entar ayah juga tidur disini, Lagian Kaori juga entar, Tidurnya agak jauhan, Boleh ya ma, Kaori meminta pada mamanya, Mamanya pun menjawab, Ya sudah, Kalau ayah tidur disini gak mengapa, Tapi kamu jangan ganggu Mas Kenshin, Entar malah terbangun, Kaori pun mengiakan, Belum semenit mamanya bicara, Kaori malah selfie, Ia mengambil handphonenya, Lalu bersandar ke Kenshin, Kemudian memfoto dirinya, Mamanya pun jadi terheran, Kaori tak mendengar kata sebelumnya, Namun beliau tak melarang, Mamanya Kaori tersenyum saja, Melihat putrinya yang nampak senang, Beberapa waktupun berjalan, Jam sudah dipukul satu malam, Kaori tidur di kursi, Bersandar pada boneka, Ayahnya pun demikian, Menggelar tikar di bawahnya, Kenshin sendiri masih sama, Seperti keadaan semula, Lalu jam 2 pagi, Kenshin itu terbangun, Dilihat di sebelahnya, Ada Kaori yang tidur, Pak Hendry pun demikian, Kenshin lalu melihat handphonenya, Rupanya, Ia ketiduran di sini, Lalu Kenshin melihat Kaori, Yang tak mengenakan selimut, Ia pun mengambil jaketnya, Yang ada di dalam tasnya, Kebetulan pula, Masih ada di ruang itu, Kemudian Kenshin, Menutupkannya ke Kaori, Dan semenit kemudian, Handphonenya itu, Ada pemberitahuan, Sebuah pesan penting, Dari grup WhatsApp, Pesan itu mengatakan, Menyangkut masalahnya Yudis, Kenshin pun membacanya, Pemberitahuan itu menyebutkan, Jika di saat ini, Ada pertemuan di kantor, Membicarakan hal yang sangat penting, Bagi yang merasa bisa, Harap segera datang, Pemberitahuan ini, Bersifat sangat penting, Kenshin yang membaca itu, Lalu membangunkan Pak Hendri, Pak Hendri yang diberitahu Kenshin, Langsung berganti baju, Beliau pamit ke istrinya, Mamanya Kaori pun bertanya, Emang ada apa ya, Ini kan masih malam, Masih jam 2 dini hari, Pak Hendri menjawabnya, Ada hal penting ma, Yang harus ayah kerjakan, Ini sama tuan muda, Ayah akan keluar, Mama di rumah saja, Saat itu Kaori tak terbangun, Malah ia menggerakkan tangannya, Selimut jaket, Yang diberikan Kenshin itu bergerak, Hingga tak menutupi Kaori, Kenshin lalu mengambilnya, Membetulkan lagi, Dengan pelan-pelan, Ia menyelimutkan ke Kaori, Menatanya dengan rapi, Kenshin tersenyum, Melihat wajah kekasihnya, Di saat itu, Pak Hendri dan istrinya, Mereka memperhatikan, Puan muda, Yang begitu perhatian, Begitu sayang pula ke Kaori, Kemudian Kenshin bilang, Ayo Pak Hendri kita berangkat, Dan malam yang tak biasa, Kenshin meninggalkan rumahnya Kaori, Mamanya Kaori sendiri, Berada di ruang tamu, Sedang menunggu putrinya, Selang satu jam kemudian, Kaori itu terbangun, Sambil memegang jaket, Kaori melihat Kenshin, Yang tak ada di sampingnya, Mamanya pun di depannya, Kaori lalu bertanya, Ma Kenshin kemana ma, Kok gak ada di sini? Mamanya itu menjawab, Mas Kenshin sudah pulang Kaori, Baru saja tadi, Kaori bertanya lagi, Kok pulang ma, Bukannya sekarang masih petang, Ini aja masih jam 3 ma, Masih dini hari pula, Kok mama gak melarang ya? Jangan-jangan ma, Kenshin balik lagi ma, Keluar negeri, Kaori mulai khawatir, Panik-panik wajahnya, Serasa ingin menangis saja, Namun mamanya bilang, Kamu lihat dulu Kaori, Itu jaket yang kamu pegang, Jaket siapa? Kaori pun melihatnya, Ini jaket Kenshin ma, Mamanya pun menjawabnya, Yaitu Kaori, Kamu tadi diselimutin jaket itu, Oleh mas Kenshin, Mas Kenshin pun keluar gak pakai jaketnya, Coba ini lihat juga, Kantasnya ada di sini, Masa mas Kenshin keluar negeri, Tanpa membawa baju-bajunya, Kaori pun bertanya, Terus Kenshin kemana ma, Mamanya pun menjawab, Keluar sama ayah Kaori, Katanya ada urusan penting, Menyangkut perusahaan, Kamu Kaori, Ditinggal mas Kenshin sebentar aja, Udah bingung kayak gitu, Mama sampai heran, Kaori menjawabnya, Namanya udah cinta ma, Masa Kaori gak perhatian, Mamanya pun menyahut, Terus apa Kaori sebelumnya, Gak pernah cinta gitu ya, Gak pernah pacaran, Sama seseorang yang lain, Kaori membalasnya, Gak pernah ma, Meski banyak cowok yang mendekati Kaori, Kaori gak pernah bisa ma, Ada rasa ke mereka, Kecuali Kenshin aja, Yang bisa membuat Kaori, Jatuh hati seperti ini ma, Mamanya pun tersenyum, Beliau kemudian bicara, Sekiranya Kenshin itu, Dulu gak kerja cleaning service, Di kantor kamu, Mungkin gak akan ketemu kamu Kaori, Mama pun juga sama, Gak akan mengenal mas Kenshin, Kaori menyahutnya, Ia ma benar, Berarti ceritanya ma, Mantan cleaning service, Yang dulu di tempat kerja, Jadi kekasihnya Kaori, Kaori pun tersenyum-senyum, Tertawa-tawa sendiri, Mamanya memperhatikan, Kaori yang bahagia, Sampai tak terasa, Waktu pun sudah menginjak, Hampir di jam 4 pagi, Dan di saat bersamaan, Pabrik tempat pembuatan barang terlarang, Yang ada hubungannya, Dengan Yudis dan ayahnya, Beserta si Wendy itu, Kini digerebek polisi, Bang Hotman pun ada di situ, Begitu pula Pak Michael, Serta juga Pak Andi, Pak Hendry dan Kenshin, Turut pula menyaksikan, Dan inilah detik-detik saatnya, Perusahaan ayahnya Yudis, Mengalami kejatuhan, Yang tak pernah dibayangkan, Lalu, bagaimana, Kisah selanjutnya, Subscribe channel ini, Untuk episode berikutnya, Terima kasih, Jangan lupa ya guys, Untuk kelanjutan ceritanya, Ada di, Artikel Youtube, Jangan lupa subscribe ya guys, Dan tekan notifikasinya, Terima kasih,